Lebih baik rusak persahabatan daripada rusak kesehatan, betul. Tapi dalam kehidupan, tip, ini kita berbicara sisa. Semoga Lesa selalu terlalu diriputi dengan kesuksesan dan selalu mesra selamanya hingga menua. Tapi kita tidak akan berbicara tentang kemesraan Lesdi dan Bilal. Kita akan bicarakan tentang Adeline yang rupanya dia hengkang bukan hanya alasan untuk intent dengan keluarganya. Rupanya ia saat live, ia sampai ngomong secara tak sadar yang hal itu kebetulan menjadi perhatian Lesla Lover. Perges apa hal tersebut tentunya Adeline menyampaikan bahwa iya hengkang karena ingin yang lebih besar. Orang itu berarti kagak bersyukur kalau aku suruh milih mau gaji biasa tapi bos baik banget dan gaji gede tapi bosnya muka dua. Jujurlah aku akan pilih gaji biasa tapi bosnya baik banget. Karena kalau kita kerja dengan bos yang baik banget pasti akan nyaman. Dan tenang dibandingkan punya bos muka dua. Hal itu tentunya dipicu oleh sampayan Adeline yang mengatakan ia ingin yang lebih tinggi. Hal tersebut dianggap kurang menghargai Leslar. Yang mana kita tahu bahwa sebelumnya Lesti dan Bilar, ya ini Rizky Bilar yang merupakan sahabat Rizky Bilar. Telah ya menjadikan Moreno menjadi supi dan mengangkat Adeline sebagai orang kepercayaannya asisten pribadinya. Yang akhirnya mengatur segala sesuatu berkaitan dengan Bilar. Termasuk juga memegang keuangan atau ATM Rizky Bilar. Hal itulah yang akhirnya membuat Adeline akhirnya tahu yang namanya uang guys. Sehingga ia berharap dengan pindahnya outnya, keluarnya dia dari tim Leslar. Ia akan mendapatkan penghasilan gaji yang lebih baik kata dia. Namun yang disayangkan oleh kita sekalian ya. Terlepas dari itu adalah masalah keluarga Adeline ya. Tetapi yang disayangkan oleh para Leslar Lover adalah ketika dia keluar dari tim Leslar yang cukup membekas. Dimana Leslar itu sendiri adalah sahabatnya. Yakni Rizky Bilar sahabat dari Adeline. Makanya Bilar mempercaya Adeline membawa Adeline dari Medan sehabis dia di PHK dari pekerjaannya. Dijadikanlah dia asisten pas Leslar lagi booming. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh guys. Sehingga akhirnya ia kenal dengan tempat ia bekerja saat ini. Yakni Putra Seregar seandainya Adeline tetap di Medan dia tidak akan pernah kenal dengan tokoh-tokoh publik. Dan tentunya Putra Seregar yang ketika itu menjadikan Bilar BA-nya. Brand ambasadornya. Ya setelah berjalannya waktu rupanya si Adeline ini ya. Ketika sudah tahu perputaran uang dalam tubuh Leslar. Ia rupanya ingin lebih gajinya. Ingin naik gajinya. Sehingga ia pun akhirnya memilih untuk hengkang dari tim Leslar. Kita tahu memang sebelumnya bahwa Adeline Rambe sendiri dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah orang yang tidak pernah berpuas diri. Artinya dia selalu mau berusaha untuk mencari yang terbaik. Hal itulah yang menjadikan kita juga berpikir bahwa yang namanya Adeline memang benar-benar menjadikan Leslar adalah bagian step. Ketika ia akan meraih impiannya. Yakni impian masa depannya. Itu tidak salah. Cuman yang disayangkan kenapa dia harus bekerja sama orang yang notabene itu dikenalkan oleh Bilar. Sebelumnya ia dalam unggahannya pada December 2019 lalu. Dia menyampaikan dalam unggahan di Instagramnya. Adeline aku terlahir dengan mental baja ditempa dengan jatuh bangunnya kehidupan. Seringkali aku terjatuh tapi tak menyurutkan ambisiku. Wah ya berambisi rupanya yang benar-benar orang yang berambisi guys. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Rob semoga bisa jadi lebih baik. Artinya dari hal tersebut ini menjelaskan, memberikan paling tidak pandangan Adeline sebenarnya bahwa ia terus mau berproses. Namun sayangnya harapan Bilar tidak seperti harapannya. Nah Bilar ketika membawanya ke Jakarta dia berharap bahwa Adeline akan menemannya sampai tua bersama sahabatnya. Ya berbeda dengan Adeline yang memang sudah punya ambisi untuk sukses. Ketika diajak Bilar dia pergi ke Jakarta dia sangat gembira sekali. Karena kenapa? Ia tahu bahwa impiannya untuk ia, siapa tahu dia juga berimpikan menjadi selebriti, tanah air, dan yang lain-lain. Kita tidak tahu. Ambisinya untuk mencapai kesuksesan itu semakin sudah nampak di depan mata. Karena sih dia tahu bahwa nantinya dia pun akan resign, sudah ada dalam pikirannya. Bahwa dia akan resign dan akan bekerja sendiri, mandiri. Makanya memang di Instagramnya dituliskan anak rantau dari Medan. Ya semoga Lesnar selalu sukses dan terus melebarkan sayapnya guys. Ya itulah harapan kita sekalian dan ilah komentar berbagai Lesnar Lover yang menyayangkan sifat Adeline tersebut. Silahkan nanti kalian juga komentar bagaimana untuk kalian. Yuk ini simak dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Apa yang kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!